Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Powers welcome back to Pong Podcast Pong Fire Ini kayaknya rame ya Padahal cuma ada 3 orang di layar ya Ya mungkin ada support-support Sistem yang luar biasa ya Tetap nyamanin kita Apa kabar Powers Walaupun situasi lagi pandemi gini Bukan berarti semangat kita juga menurun ya Oh iya rame, kita hari ini gak cuma berdua nih Kadang-kadang bintang tamu nih Kita ada ibu Christine Dari Human Capitalist Institute Koma Halo semuanya hi guys Welcome bu di channel Po Di sampah bu Ini sampahannya adalah Powers Hai Powers Nah kita kan belakangan ini Sudah mulai sering ya bu Untuk melakukan kegiatan-kegiatan WFH Di tengah situasi pandemi Artinya ada langkah yang dilakukan Sama perusahaan yaitu ya kita harus Harus kerja mau tidak mau harus dari rumah Kayak gitu Kita kemarin tuh full Mulai tanggal 15 Kalau gak salah ya Tanggal 15 April Ya memang gitu ya Pada akhirnya ada perubahan juga nih Pola kerja mulai yang kita awalnya Sering banget masuk ke kantor Ketemu sama temen-temen Diskusinya secara langsung Sekarang ya serbaan digital Gitu kan Ya untungnya ada platform-platform Yang bisa mengfasilitasi itu Nah Kalau dari bu Christine gimana bu Perbedaannya Ketika WFH Terus Eh dari WFO nih Terus pada akhirnya Harus Ada WFH juga Harus sering WFH Beda Gimana tuh bu Ya kalau WFO Kita semua ngumpul di kantor kan gampang ya Kalau perlu apa-apa Tinggal teriak Rafa Gitu 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 Ya kalau sekarang ya gak bisa teriak lah Yang pasti ya Kangen Kangen Suasana itu ya Kangen lah Pastilah Awalnya Saya pikir Bisa gak ya WFH Gitu ya Bisa gak Tapi ternyata Dua bulan ya Dua bulan Awalnya kita shifting Terus kita full WFH Ternyata bisa-bisa aja sih ya Ya walaupun Pasti di awalnya cukup bingung Gimana ya caranya Experience baru juga kayaknya gue ya Semuanya WFH ya Ya but this is new normal kan Yes Artinya kita harus bisa beradaptasi loh Dalam kondisi gini Apapun orang yang bisa beradaptasi Itu yang bisa bertahan sih Kalau menurut saya Ya betul Ya so far Kalau tim kita Saya bersyukur juga Dengan Teman-teman They have Di tim kita kan Yang bisa atur Dengan baik Teman-teman semua Undernya Gitu Jadi Kondisinya Kalau kita tiap pagi WFH Kita buat list to do Ya Yang terlalu kerjain juga Yang penting konsisten di list to do nya Lalu nanti progress list to do nya Seperti apa Ya ongoing sih Kalau buat saya sih gak ada masalah ya Sejauh ini ya Kita masih bisa jalan Tetap produktif Malah menurut saya Dengan WFH Saya lebih banyak dikejar Banyak dikejar Tagi-tagi ya Lebih banyak kerjaan Karena IM Terus Approval-approval Ya Nah rasanya Lebih banyak yang masuk ke saya sih Artinya kan kalian Kerjanya jadi gak berkura Secara produktivitas Saya selalu seneng sih Melihat Ya oke Tetap produktif Gitu Tetap ada hasil yang bisa dilihat 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 di akhir hari lah ya Betul Betul Tapi gak tau kalian lah ya Kalau saya sih So far Kalau memang ada beberapa hal Yang perlu dikoordinasi Kita kan bisa langsung Video call tuh Ya Ya Kalau rame-rame Kita udah punya Ada beberapa platform Yang bantu Kalau cuman Yang kedua Atau ketiga Kan bisa juga WA call Ya Ya Yang pasti memang Teknologi tuh saat ini Sangat mendukung lah ya Nah Kalau untuk kalian nih Gimana koordinasinya Kalau Coba dari lo dulu deh dong Ya Kalau dari Saya nih misalnya Jelas memang Ada perbedaan yang Yang sangat Kontras ya Ketika kita WFO sama WFAN Nah Termatis dalam segi komunikasi nih Dalam segi komunikasi Komunikasi Kita gak bisa Langsung Apa ya Langsung ketika kita Nanya A Langsung 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 ada jawaban Masih agak Agak delay kan Ada jeda Cuman kita commit Di bagian itu Bahwa Kalau misalnya Proses koordinasi Ya harus segera ditanggepi nih Dikasih Jangan lebih dari sekian menit Misalnya Karena memang Itu kan Pada akhirnya Menghalangi kita juga kan Kalau misalnya kita butuh Ya Menghambat Ketika memang Proses koordinasi Hanya bisa dilakukan Menggunakan teknologi Nah Kemudian juga Pake meeting Conference Menggunakan video call Itu juga Sangat Membantu gitu ya Dan Mau gak mau Ya kita semua harus bisa adaptasi dengan Dengan hal tersebut Saya suka tadi Itu yang diomongin Bu Christine Bahwa Kita harus bisa beradaptasi Dengan situasi semacam ini Karena Karena saya ingat Satu Kata-kata bijak ya Dia bilang gini Yang menang itu bukan Siapa yang paling kuat Yang menang adalah Siapa yang bisa Beradaptasi dengan baik Gitu Wah luar biasa sih Saya sepakat loh Orang Einstein ya Ya Kayak kita Romai Ramam Tidak Lalu Kalian sadar gak sih ya Dengan kita WFH begini Dan koordinasinya semuanya bisa juga pake telepon pake handphone kita jadi belajar untuk lebih responsif sama orang lain terus yang kedua kita juga jadi belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik bayangin gak dulu kita ketemuan aja ngobrol begini kadang suka miskom apa lagi lewat ini kebayang gak sih terus kan kita jadi harus bisa nyusun kata-kata gimana caranya gimana caranya dia ngerti pesannya nyampe karena kan kalau kita ngerti ngerti gak ya dia ngerti berarti kan kita jadi belajar juga bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu betul-betul kadang-kadang kalau kita ngobrol langsung aja kadang masih suka mis apalagi ini gak kekemisnya langsung pada akhirnya ya itu tapi bu sebagai leader di HCSD tentunya kan ibu ada fungsi untuk monitoring karyawan-karyawan di bawahnya timnya ibu gimana sih bu sebagai seorang leader monitoring tim di dalam HCSD itu dengan konsep WFH ini bu jadi kan semua serba digital dan sebagainya gimana cara tetap biar monitoring maintain tim memastikan tim-tim di bawah HCSD ini bisa bekerja dengan baik kalau saya bukan orang yang rumit ya saya make it simple lah semuanya saya yang pasti saya tahu mereka mengerjakan apa ya kalian buat list to do juga kan list to do tiap pagi itu ya walaupun mungkin kadang gak di komen tapi random saya tahu kok ya masing-masing mengerjakan apa lalu saya lihat teman-teman di Delphat kan juga mereka punya timeline mereka punya sudah present juga apa yang mau dikerjakan selama 3 bulan ke depan ini ya selama WFH ya sehingga saya hanya kontrol based on itu sih artinya saya gak mau juga mungkin ada yang begini ya tiap pagi ayo kita zoom gitu ya absent by zoom kalau buat saya gak sesulit itulah gitu ya yang penting saya tahu kalian mengerjakan sesuai dengan porsi kalian masing-masing saya juga ya beberapa kalau memang lewat timeline lewat target ya saya langsung tanya dong ini mana gitu IEM nya mana katanya kita mau bikin project ini sudah sampai dimana gitu ya jadi saya gak mau bikin itu rumit karena kita semua juga lagi dalam kondisi yang ya kita harus survive lah ya intinya dalam kondisi ini tapi yang saya tahu ya saya bersyukur kalian ya teman-teman saya itu semua sadar akan pekerjanya masing-masing itu yang saya syukuri ya tapi artinya kalaupun misalnya di luar sana ada kondisi gimana cara manage timnya ya memang kalau memang agak sulit untuk manage timnya ya harus didetailkan satu-satu tapi kan saya melihat tim ini gak perlu tim saya ya khususnya gak perlu begitu karena kalian ya tim saya itu udah punya kesadaran masing-masing untuk mengerjakan apa yang harus menjadi pekerjaannya itu yang penting dan kasih kepercayaan yang penting kan deadline-nya sesuai target-nya sesuai jadi itu ya pastikan detail kerjaannya apa nih yang mau yang mau dikerjain selama WFH terus juga komunikasinya harus lancar dan yang terpenting nih dan yang terpenting adalah kedewasaan dari masing-masing orangnya individunya kedewasaan untuk menjalankan tugasnya komitmennya komitmen dengan tugas yang sudah dikasih ya betul-betul karena memang apapun yang dilakukan kalau misalnya tidak ada kedewasaan pasti bakal sulit juga Bu ya even itu ketemu secara langsung pun juga masih bakal sulit dan harus jaga tadi ya responsifnya responsif betul-betul harus cepat respon ya oke terakhirnya Bu saya mau tanya kalau misalnya waktu WFH ada cerita lucu gak sih Bu? kan kira-kira di rumah nih kita kan terlalu kebiasaan gitu pernah sih waktu itu lagi video call-nya untungnya saya lagi bikin mute ya anak saya tuh keluar dari kamar dia kan kuliah online keluar dari kamar langsung teriak untung-untung banget di mute ya saya gak teriak mah nanget dimana mah aku mau reng nanget tuh tapi overall sih masih aman lah masih aman saya juga memang berusaha bikin supaya posisi laptopnya langsung ngarahnya ke dinding iya lewat di belakang gak kelihatan kebayang aja anak-anak aku lewat-lewat gitu betul Bu kalau saya juga kayak gitu Bu dan untungnya Ibu di mute ya kalau saya gak ke mute Bu jadi begitu lagi conference gitu tiba-tiba ada yang ngetok pintu kos ternyata Bapak kos Bu nagih bayar ruang kos lu telat berapa bulan iya aduh akhirnya ya aduh ngakak online lah buang ini kalau 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 bukan telat kan enggak bukan enggak telat cuma dia ngasih tau ngingetin mas bayarnya jangan lupa kayak gitu kalau gue tuh karena kan kebetulan di apartemen ya di apartemen itu kayak di mall ada apa bahasanya ada halo-halonya di atas ya jadi kita lagi lagi serius terus ngobrol gini-gini tiba-tiba ting-ting-ting gitu prof lo di mall kan duduk enggak padahal kan di apartemen gitu karena kan ada unexpected lah jadi hiburan gitu entah keluar bukan-bukan lupa nutup atau apa epic-epic lah lucu aja gitu semoga semoga WFO ini juga tetap ada hikmahnya ya untuk kita semua sebagai pribadi dan juga kita sebagai tim yang menerja dengan profesionalitas masing-masing bagusnya sih apapun kondisinya enggak menjadi recent ya untuk kita stop create yang lebih baik stop inovasi tetap produktif dan buat teman-teman yang WFO juga ya teman-teman yang WFO ya walaupun mungkin ada nih kondisi gini ah saya WFO dia WFA enakan yang WFA daripada WFO enggak-enggak seperti itu juga kita punya fungsi dan tugasnya masing-masing harus bersyukur loh ini yang WFA aja udah mulai bosan malah pengen WFO gitu ya harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang bersyukur karena banyak juga di luar sana yang rezekinya mungkin berbeda loh dengan kita gitu ya jadi apapun itu kita harus stay produktif tetap semangat oh iya sebelum kita ke losing nih ada reminder juga buat ini kan podcast yang diproduksi oleh kami ya Poutim ya seperti itu nah mungkin ada teman-teman juga disana yang suka bikin podcast atau yang suka siaran juga gitu ya atau mungkin udah punya channel podcast sendiri itu boleh banget loh buat yang dimain hasil karyanya ke kita bisa dikirim ke dalam bentuk audio ke communication at gmail.com nah dikirim ke audio nanti durasinya bisa diinfokan kepada kita nanti kita akan bantu seleksi nih kita akan bantu seleksi nih kira-kira kontennya menarik gak ya atau misalnya bagus gak nih buat ditanyakan di channel kita dan yang jelas kontennya boleh sekreatif mungkin cuman kita sih menyarankan masih dalam tema berhubungan dengan home finance dengan perusahaan masih dengan relate dengan itulah temanya kreatif sekreatif mungkin tapi sebisa mungkin masih relate dengan home finance dan perusahaan kita nanti kita akan bantu seleksi kalau misalnya akan ditanyakan kita akan konfirmasi juga kepada pengirimnya jangan lupa ya itu silahkan nanti dikirimkan ke communication at gmail.com nanti kan ya ditunggu karya-karyanya teman-teman yang ada di rumah yang ada di kos-kosan untuk selanjutnya episode berapa rem kita kalau ada guestar spesial nanti kita ada episode yang kedua ya ditunggu aja buat powers semuanya kita pastinya ada guestar yang lebih seru lagi lebih spesial lagi temanya juga lebih asik lagi itu semua kita sampaikan untuk powers oke thank you nih bu sudah hadir disini luar biasa berarti terima kasih terima kasih terima kasih kayaknya sudah waktunya untuk kita cabut dulu di episode 1 ini ya sampai ketemu di episode berikut-berikutnya ya eh diingetin dulu kita nanti bakal ada dimana aja oh untuk podcast ini utamanya kita akan rencananya akan upload utama di IGTV communication kemudian kita lagi cari tools dan platformnya untuk upload di spotify juga dan syukur-syukur di youtube juga dan soundcloud semuanya pasti mudah-mudahan segala channel yang kita provide bisa bermanfaatlah buat powers khususnya oke jangan lupa powers semua di install aplikasi-aplikasinya oke semuanya terima kasih untuk bincang-bincang kita pada hari ini kita jumpa lagi di next episode ya oke dan dinantikan episode berikutnya gitu terima kasih semuanya kita pamit undur diri salam full podcast full fighter selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih